Intro Entah kenapa Dulu tuh rasanya kayak takut banget kalo harus sendiri Takut banget kalo misalnya gak punya siapa-siapa Takut banget kalo misalnya gak ada orang yang nemenin Ketika keadaan tuh lagi gak baik Pada dasarnya ya emang gak baik Gak mau sendiri Kan emang setakut itu Takut kalo misalnya harus sendirian Entahlah aku juga gak tau kenapa Mungkin emang dulu tuh rasanya kayak Lebih baik sama-sama Lebih baik ada temen Lebih baik punya seseorang daripada harus sendiri Karena ya namanya sendiri tuh emang gak enak banget Apa-apa harus dilakuin sendiri Apa-apa harus dirasain sendiri Dan gak punya tempat cerita Ya dimana ya udah Semua tuh ditelen sendiri Karena ngerasa setakut itu Kalo misalnya aku harus ngerasain hal-hal yang Berbau dengan kesendirian Tapi entah kenapa Sekarang tuh makin dewasa kayak Oh yaudah Mungkin emang ada masanya aku ngerasa Aku takut banget sendiri Aku takut banget sama yang namanya kesendirian Tapi sekarang setelah semua itu udah dilewati Dan semakin dewasa semakin hari Yang namanya kesendirian tuh bukan lagi hal yang Perlu ditakutin Karena semakin kita dewasa tuh Pasti akan berteman Dengan yang namanya kesendirian Apa-apa tuh udah harus bisa mandiri Dilewati sendiri Dan yaudah Apa-apa tuh harus bisa dihadapi sendiri Tanpa perlu melibatkan orang lain Mungkin memang dulu aku ngerasa kayak takut banget sendiri Aku gak bisa sama yang namanya sendiri Tapi sekarang setelah semuanya dilewati Oh ternyata sendiri tuh Gak buruk kok Ternyata hal-hal yang aku takuti dulu Memang aku belum merasakan aja di titik sekarang Memang dulu ada masanya Dimana setiap orang pasti takut akan kesendirian Tapi sekarang Masanya udah berubah Dan sekarang tuh Mungkin emang kita semua pasti akan berteman Dengan yang namanya kesendirian Mau gak mau Siap gak siap Ada kalinya seseorang itu harus merasakan Apa-apa tuh sendiri Dan finally Sendiri tuh gak buruk kok Memang perlu terbiasa aja Membiasakan diri Yang mungkin sebelumnya gak bisa Sekarang harus bisa Hai semuanya Hai hai Apa kabar? Apakah hari ini baik? Gimana fisiknya? Sehat gak? Hari kamu hari ini Berakhir dengan baik Atau justru gak baik? Atau Ada orang yang bikin hari kamu jadi gak baik ya? Atau memang Ya Baiklah problem Yang sedang kamu hadapi Sehingga itu Ngebuat Diri kamu Merasa Kalau hari ini jadi hari yang buruk Bang It's okay Gak apa-apa Seperti yang aku bilang Kayak aku gak pernah Bosan sih Bilang Buat ya Namanya setiap hari Yang kita jalan itu Gak akan selalu berakhir dengan baik Kalaupun memang berakhir dengan gak baik Insya Allah masih ada hari esok yang Dimana Besok akan jauh lebih baik dari sebelumnya Dan ya Kita jangan merasa bahwa Ketika mengalami hari yang buruk tuh Akan merasa Kalo seterusnya tuh Akan seterusnya mengalami hari yang buruk gitu loh Gak boleh ya gitu ya Tapi yang pasti Setidaknya tuh kamu udah melewati Satu hari ini dengan baik Walaupun emang Pada akhirnya cerita yang kamu dapatkan tuh gak baik Itu udah jauh lebih baik menurut aku Daripada ya Kebanyakan ngeluh Dan lain sebagainya Karena kan hal itu juga gak baik Bagaimanapun harimu Tetap jalanin dengan baik ya Mungkin Aku orang yang aneh ya Kayak Kenapa harus berinteraksi gitu Padahal cuma sekedar Konten aja Tapi buat aku Interaksi itu Ada hal yang penting Walaupun hanya sekedar Podcast aja Tapi dari interaksi itu Kita bisa melihat Segimana Bisa atau enggak gitu loh Aku bisa membawakan konten Dimana Aku bisa ngajak interaksi kalian Walaupun hanya sekedar video Tapi aku harap Apapun yang aku bawakan Aku bisa membawakan dengan Yang lebih baik Dan yang membuat kalian nyaman Karena kalau kita ngomongin nyaman Siapa sih yang gak mau Kalau bisa dapet kenyamanan dari orang Hayo Pasti kalau bisa suka sama orang Tuh dari nyaman kan Terus kalau Suka Eh kalau suka sama bareng Enggak sih Oke kita lanjut ke topik hari ini Aku pengen membawain Hmm Tema yang berkaitan tentang kesendirian Maybe Aku udah pernah mungkin ya Bawain ini Aku gak tau sih Aku lupa Pokoknya kayak Aku pengen ngebahas tentang kesendirian Karena mungkin Aku membawa podcast ini Karena ya Kita tuh Udah Menginjak di usia yang mungkin Dibilang Cukup dewasa Ataupun udah dewasa Dan gak kerasa juga Bentar lagi udah Mau penutupan tahun Dan tahun depan Tahunnya dimana Semuanya akan dimulai lagi Dan Semoga kamu berakhir Dengan jauh lebih baik Dari tahun sebelumnya Mungkin emang tahun ini Kamu lagi banyak banget Ngerasain kayak Apa-apa tuh sendiri Di hadapnya sendiri Sampai kamu ngerasa kayak Kamu tuh gak punya rumah Kamu gak punya tempat Tempat dimana Aku tuh bisa pulang sebentar loh Aku tuh bisa cerita Aku tuh bisa mengungkapi Apa yang aku rasain Tanpa aku harus Nangis dulu Tanpa aku harus Berontak dulu Tanpa aku harus Stres sendiri Bahkan rasanya kayak Udah Bener-bener berantakan gitu loh Mungkin kalau misalnya Kamu flashback Ngelet diri kamu kayak Oh ternyata sebelum-sebelumnya tuh Udah banyak yang dilewati Dan semuanya itu Kamu ngerasa kayak Kamu gak bisa nih Untuk lewati sendiri Kamu gak bisa Pada intinya Kamu gak bisa untuk sendiri Tapi setelah kamu lewati semuanya dengan baik Walaupun dengan kesendirian Lihatlah diri kamu saat ini Ternyata kamu bisa ya Meluati semua itu Ternyata kamu bisa Walaupun dengan sendiri Sendiri itu adalah hal yang Dimana Hal yang tidak mengenakan banget Setiap manusia itu Pasti saling membutuhkan Satu sama lain Tidak ada manusia yang dimana Ia bisa menampung dan Meropong semuanya seorang diri Ada kalinya Beban yang ia hadapi itu Ada kalinya Ia perlu untuk keluarkan Karena semakin ditahan Beban itu akan semakin berat Semakin dirasa Justru akan semakin gak enak Semakin dipikirkan Justru akan mengebuat Diri kamu semakin berantakan Tapi Setiap manusia itu Gak seberuntung Manusia-manusia yang lain Mungkin manusia-manusia yang lain itu Dia mendapatkan kehidupan Jauh lebih beruntung Enaknya punya rumah Punya definisi Orang yang bisa dijadikan rumah Ataupun tempat ia tinggal itu Benar-benar definisi rumah Rumah yang bisa memberikan Ia tempat kenyamanan Tapi beda lagi dengan Orang-orang yang tidak merasakan itu Bahkan ketika fisika sedang Beristirahat di rumah Itu pikirannya tuh Kemana-mana Ya ada Energi udah habis Malah semakin terkuras Ya seperti itulah Tapi kadang Kalau bisa kita lihat Diri kita masing-masing Sendiri tuh emang gak enak Pada dasarnya Tapi Setelah dilewati semuanya dengan baik Dan mencoba untuk ikhlas Ternyata sendiri tuh Gak buruk kok Sendiri tuh Gak semenakutkan itu kok Sendiri tuh ya Itu adalah Ujian Buat diri kita Apakah kita mampu Atau enggak Untuk melewati Semuanya sendiri Mungkin Yang dulunya tuh Takut banget sama kesendirian Sekarang malah kayak Udah terbiasa sama rasa itu Iya gak sih Iya Aku tuh sebenernya udah sering banget sih Dapet cerita Sebenernya podcast aku tuh Gak jauh dari cerita-cerita kalian Dan orang-orang terdekat aku Yang namanya kesendirian itu Adalah hal yang Gak enak Itu Pertama Tapi dari kesendirian itu Kita bisa belajar Gimana cara kita berdama Dengan diri sendiri Gimana cara kita menghadapi Setiap konflik yang terjadi Permasalahan yang terjadi Gimana caranya kita bisa berpikir jernih Gimana caranya kita punya mindset pikiran Yang dimana itu mungkin Ketika Seseorang lagi ada di posisi down Dia gak bisa untuk berpikir jernih Itu Bener Bener banget Tapi Ketika emang posisi itu lagi down banget Coba untuk Buang pikiran-pikiran Yang itu bikin diri kamu semakin Siape Bikin energi kamu tuh semakin terkuras Nih Aku kasih tau Kamu Kalo emang lagi gak baik Jangan suka deh Bilang ke diri kamu Kalo kamu gak kuat Gak mampu Paya nyerah No Jujur aku Sebenernya gak apa-apa sih Kalian bilang gitu ke aku Cuman Aku sebagai Orang yang dimana Bukan berarti aku tuh orang yang Big-big aja Terindah dari permasalahan No enggak Justru dari Hal-hal yang udah aku lewat itu Kita boleh Ngelampiasin Emosi kita Kekesalan kita Dan lain sebagainya Tapi jangan Sampai ngeluapin hal-hal yang itu Merugikan diri kamu Contohnya kayak Kalo misalnya nangis gak apa-apa kak Gak apa-apa banget Kamu nangis Sampai bikin diri kamu lega Setelah itu yuk Kita sama-sama bangkit Walaupun Dengan sendiri Walaupun semuanya kamu tahan sendiri Walaupun gak ada orang yang tahu Cerita diri kamu seperti apa Tapi kamu bisa melatih semuanya Itu menandakan apa? Menandakan Walaupun dengan kamu sendiri Itu kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri Walaupun dengan kamu sendiri Kamu bisa melatih semuanya seorang diri Dan walaupun Kamu selalu Memendam semuanya seorang diri Dan tidak memiliki rumah Untuk sekedar kamu bersanda Dan pulang sebentar Tapi kamu hebat Karena kenapa? Karena kamu Bisa terus berjuang Untuk diri kamu sendiri Coba deh Itu kan hal-hal yang berat banget Mungkin untuk dilakukan Oleh orang yang dimana Ya dia tuh sendiri gitu Gak punya Orang Lain Ataupun siapapun Tapi buktinya apa? Buktinya ternyata Ketika kamu gak percaya Sama diri kamu Tuhan memberikan kamu kekuatan Untuk membuktikan Bahwa Omongan kamu Yang menganggap diri kamu tuh Gak bisa Walaupun kamu sendiri Itu dipatahkan Oleh kenyataannya Bahwa Kamu bisa Mungkin Orang lain gak tahu Bahwa aku Pernah melihat Masa-masa sulit Dalam hidupku Bahwa aku Pernah matematian Berjuang Untuk kebelangsungan Hidupku Bahwa aku Pernah Berusaha matematian Untuk terlihat waras Walaupun sebenarnya tuh Pikirnya tuh Sedang kacau Dan berantakan Mungkin Orang-orang sekitar aku Melihat aku Adalah pribadi Yang cukup beriang Seperti Seolah tidak memiliki masalah Tapi Dibalik semua itu Aku pernah Tidak lagi Mampu berdiri Di atas kakiku sendiri Saking aku Ngerasa bahwa Aku gak bisa Karena aku ngerasa Gak ada orang Yang peduli Aku harus Berusaha Untuk diri sendiri Aku harus Mencoba Untuk berdamai Dengan diri sendiri Walaupun pada Kenyataannya Keadaan Selalu bikin aku Sulit untuk Melakukan semua itu Karena ya Aku gak bisa Karena aku harus Melati semuanya sendiri Dulu Aku adalah Seseorang yang Takut banget Sama kesendirian Aku takut banget Kalau aku harus Melati apa-apa tuh Sendiri Aku gak mau Banget sama yang Namanya sendiri Buat aku Sendiri itu Adalah hal yang Ngebuat Diri aku Menjadi semakin Kesepian Aku yang Merasa Kalau aku tuh Harus butuh orang Aku selalu Membutuhkan orang Untuk setiap Hal apapun Yang sedang Aku alami Karena ya Dengan adanya Seseorang Aku bisa Memiliki rumah Sehingga Aku tak lagi Merasa sendiri Dan aku Menjadi seseorang Yang sangat Takut banget Kehilangan Seseorang Saking aku Ngerasa Kalau aku Gak bisa Untuk sendiri Aku gak Suka Kesepian Aku gak Suka Kesendirian Maka dari itu Aku selalu Takut Akan Siapapun Orang Yang datang Dalam kehidupan Aku Kalau suatu Selain nanti Dia bakalan Pergi Nyinggalin Aku Segitu Gak maunya Aku ngerasain Sendiri Tapi Dari Banyaknya Ujian udah Aku hadapi Hingga Aku bisa Bertahan Dan bisa Ada Sampai sekarang Ternyata Hal-hal Yang dulu Aku takutin Itu Ada hal-hal Yang dimana Aku hanya Takut Sama pikiran Aku yang Dimana Sendiri Itu Gak enak Banget Tapi setelah Dewasa Ternyata Kehidupan Dewasalah Yang Buat Diri Kita Bahwa Dengan Sendiri Itu Gak Apa-apa Sendiri Gak Apa-apa Kok Semua Bisa Dilewati Walaupun Itu Hanya Seorang Diri Sendiri Gak Semenakutkan Itu Sendiri Itu Juga Gak Ngebikin Diri Aku Menjadi Seseorang Yang Gak Baik Justru Mungkin Dengan Sendiri Aku Bisa Lebih Dekat Dengan Diriku Sendiri Bisa Lebih Memahami Karakter Diriku Seperti Apa Mencoba Untuk Lebih Bisa Berdamai Dengan Diri Sendiri Dan Mencoba Untuk Bisa Menerima Segala Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Aku Dengan Ikhlas Dalam Pandenda Memangnya Seseorang Itu Akan Terbiasa Untuk Menghadapi Semuanya Sendiri Itu Ketika Dia Udah Melati Banyak Sekali Hal Dan Ketika Ia Merasa Bahwa Dengan Sendiri Itu Gak apa-apa Kok Memang Setiap Merasa Membutuhkan Rumah Membutuhkan Tempat Tapi Ketika Tempat Itu Gak ada Hanya Diri Sendirilah Yang Ada Dan Aku Udah Membuktikan Itu Semua Bahwa Ya Walaupun Aku Sendiri Ternyata Aku Bisa Ternyata Aku Sanggup Ternyata Kekhawatiran Dan Ketakutan Aku Selama Ini Tuh Ya Ternyata Aku Bisa Untuk Mematakan Omongan Aku Sendiri Itu Gak apa-apa Kok Selagi Mampu Dan Bisa Untuk Melakukannya Sendiri Ya Gak apa-apa Dan Buat Kamu Mungkin Emang Saat ini Kamu Lagi Ngerasa Kayak Sendiri Itu Gak Enak Banget Kapril Rasanya Kayak Hambar Dan Kosong Banget Tapi Bukan Berarti Ya Kamu Gak Mampu Dan Kamu Gak Bisa Kamu Bisa Kok Memang Akan Banyak Muncul Kekhawatiran Dan Keraguan Dalam Diri Kamu Emang Aku Bisa Ya Emang Aku Sanggup Ini Berat Banget Ujiannya Kayak Aku Gak Sanggup Buang Pikiran Pikiran Itu Buang Kekhawatiran Yang Bikin Diri Kamu Menjadi Semakin Down Buang Pikiran Pikiran Buruk Yang Bikin Energi Kamu Semakin Habis Karena Hal-hal Itu Akan Ngebuat Diri Kamu Ya Bukannya Jauh Lebih Baik Malah Makin Memperburuk Keadaan Kamu Harus Percaya Sama Diri Kamu Sendiri Sendiri Gak Apa-apa Kok Memang Ada Kalian Kita Butuh Waktu Sendiri Untuk Menenangkan Semuanya Enggak Semuanya Harus Berkaitan Dengan Orang Lain Kalaupun Gak Ada Orang Lain Kamu Bisa Melakukannya Sendiri Hingga Nanti Kamu Akan Terbiasa Terbiasa Apa-apa Sendiri Yang Dulunya Kamu Takut Sendiri Sekarang Kamu Sudah Terbiasa Sendiri Atau Bahkan Kamu Menyukai Kesendirian Ya Semenyukai Apapun Seseorang Dengan Kesendirian Pasti Ada Waktunya Dimana Ia Membutuhkan Seseorang Ada Kalian Yang Gak Bisa Sentir Ya Itu Pasti Nanti Ada Waktunya Kok Waktu Dimana Kamu Akan Dipertemukan Dengan Orang Terdekat Pasangan Lingkungan Kamu Yang Baik Yang Dimana Mereka Bisa Mesupport Kamu Dengan Baik Bisa Ngebentuk Diri Kamu Menjadi Peribadi Yang Lebih Baik Lagi Tapi Satu Hal Yang Harus Kamu Tahu Hanya Dirimu Sendir Yang Bisa Ngebentuk Diri Kamu Sampai Sejauh Mana Kamu Akan Ngebuat Diri Kamu Menjadi Versi Yang Lebih Baik Sekarang Aku Tanya Kamu Percaya Nggak Sama Diri Kamu Sendiri Enggak Kapril Kenapa Nggak Percaya Masa Kamu Nggak Percaya Sama Diri Kamu Sendiri Harus Walaupun Emang Rasanya Pasti Berat Banget Ya Kalau Semakin Derasa Dan Semakin Dipikirin Kayak Nggak Bisa Kalau Sendiri Tapi Coba Sering Berjalannya Waktu Waktulah Yang Membiasakan Semuanya Dan Dengan Kamu Terus Berdamai Dengan Diri Kamu Sendiri Ikhlas Salah Menjadi Ending Terbaik Mencoba Untuk Menerima Segala Hal Apapun Yang Mungkin Itu Sulit Untuk Kamu Terima Karena Masa Berontak Apapun Diri Kamu Semua Nggak Akan Memutar Apa Yang Sedang Kamu Jalani Sekarang Apa Yang Sedang Kamu Hadapi Kamu Nggak Bisa Untuk Meminta Kehidupan Yang Jauh Lebih Baik Setiap Hari Pasti Setiap Hari Itu Akan Ada Hal Hal Yang Kamu Alami Dan Mungkin Dari Banyaknya Ujian Yang Sedang Kamu Hadapi Itulah Yang Menjadi Kunci Dimana Kamu Bisa Terus Memperbaiki Diri Kamu Menguatkan Diri Kamu Walaupun Dengan Sendiri Itu Nggak Papa Toh Dengan Orang Lain Belum Tentu Juga Bikin Kamu Menjadi Jauh Lebih Baik Karena Memang Ada Beberapa Tipe Orang Yang Dia Bisa Untuk Menceritakan Semuanya Tapi Ada Beberapa Cerita Juga Ya Emang Orang Lain Nggak Perlu Tau Dan Cukup Diri Kamu Sendiri Yang Tau Banyak Kok Yang Sayang Sama Kamu Tuhan Nggak Kamu Pernah Ninggalin Kamu Nggak Apa Sendiri Mungkin Kalau Misal Kamu Udah Nyaman Sendiri Nanti Ada Waktunya Tuhan Kamu Memberikan Kamu Kebahagiaan Atas Apa Yang Udah Kamu Lewati Walaupun Dengan Sendiri Kamu Bisa Kamu Harus Bangga Sama Diri Kamu Sendiri Dan Kamu Harus Berterima Kasih Sama Diri Kamu Sendiri Bahwa Kamu Hebat Udah Bisa Bertahan Dan Berjuang Untuk Dirimu Sendiri Mungkin Luar sana Emang Banyak Orang Yang Merasakan Seperti Kamu Tapi Nggak Semua Orang Juga Bisa Sekuat Kamu Bisa Sehebat Kamu Aku Nggak Melebi-lebihkan Aku Bangga Sama Kamu Ternyata Manusia Yang sedang Mendengarkan Podcast Ini Walaupun Dia Setiap Malam Sering Menangis Sering Murung Sering Ngasih Sikap Yang Dimana Ketika Lagi Sama Orang Orang Tuh Dia Menjadi Pirbadi Yang Berbeda Tapi Ketika Sedang Sendiri Dia Menjadi Pirbadi Yang Lebih Diam Ternyata Manusia Ini Adalah Manusia Yang Banyak Sekali Permasalahan Yang Ada Di Kepala Dia Tapi Dia Bisa Bertahan Dan Dia Bisa Melati Semuanya Walaupun Sering Kali Bilang Capek Ngeluh Terus Paya Nyerah Tapi Buktinya Manusia Yang Mendengarkan Video Ini Dia Adalah Manusia Hebat Walaupun Omongannya Sering Kali Ngebuat Dirinya Ragu Sama Dirinya Sendiri Tapi Tuhan Membuktikan Bahwa Omongannya Dia Itu Omongan Yang Itu Hanyalah Ungkapan Semata Aja Padahal Sebenarnya Dia Adalah Sosok Yang Kuat Siapa Dia Orang Orang Yang Mendengarkan Video Ini Semangat Yang Patah Semangat Kita Harus Bisa Ngubah Diri Menjadi Lebih Baik Lagi Kalau Belum Baik Masih Ada Banyak Waktu Yang Dimana Itu Bisa Ngebuat Diri Kamu Menjadi Lebih Baik Oke Ya Kalau Emang Sendiri Tuh Gak Enak Emang Gak Enak Si Pada Dasarnya Cuman Waktu Akan Membiasakan Semuanya Ketika Kamu Kelahan Lahan Mencoba Untuk Berdamai Dengan Desendiri Dan Menerima Semua Hal Yang Terjadi Gak Apa Ikhlas Ya Lapang Dada Kalau Sesekali Pengen Nangis Gak Apa Apa Yang Penting Bisa Bikin Kamu Lega Setelah Ya Semangat Ya Untuk Orang Hebat Dalam Channel Ini Di Setiap Yang Mendengarkan Podcast Aku Aku Bahagia Bangun Kalian Semoga Tahun Depan Aku Bisa Terus Nemani Waktu Malam Kalian Dan Kalian Gak Akan Pernah Bosen Dan Channel Ini Bisa Semakin Berkembang Dan Bisa Semakin Banyak Disukai Aku Seneng Banget So Jangan Lupa Jangan Jangan Follow Instagram Aku At Apel Devi Underscore At Apel Devi Nya 2 Kalau Bisa Mau DM Di Sekene Call Yang V Nya 2 Jangan Lupa Juga Tiktok Aku Pokoknya Semuanya Linknya Di Deskripsi Makasih Karena Udah Nggak Kan Eh Salah Aduh Tuh Kan Jadi Gero Gih Makasih Ya Udah Nggak Verna Bosen Dengerin Podcast Aku Bawakan Maaf Kalau Misalnya Ada Salah Kata Kalimat Dan Itu Bikin Kamu Nggak Nyaman Semoga Aku Bisa Terus Menghasilkan Podcast Terbaik Buat Kalian Semua Makasih Dengarkan Episode Hari Ini Kita Akan Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Di Podcast Teman Cerita Selanjutnya